Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali pada mata kuliah mikro ekonomi 1 untuk pertemuan yang ke 10 atau pertemuan yang ke 3 pada sesi UAS pada hari ini kita akan membahas mengenai maksimisasi keuntungan sebelum saya bahas lebih detail mengenai maksimisasi keuntungan terlebih dahulu ada beberapa pengumuman yang pertama adalah mengenai peraih nilai tertinggi dalam kuis mikro ekonomi sesuai dengan apa yang sudah kami sampaikan bahwa 3 tertinggi akan mendapatkan masing-masing pulsa sebesar 100 ribu dan setelah ini insya Allah akan saya hubungi secara pribadi yang pertama saya cakap selamat kepada David Ricardo Sibarani dari H141 lalu yang kedua dengan nilai sedikit lebih rendah yaitu 91 rata-ratanya yaitu Apriana Sukainah G141 dan untuk yang ketiga adalah Faiza Nur Aulia dari H241 dengan rata-rata nilai 89,8 nanti pada hari ini insya Allah akan saya kontak secara pribadi karena saya sudah mendapatkan nomor dari masing-masing untuk yang kedua adalah mengenai nilai rata-rata UTS secara umum ambillah nilai UTS sangat bagus sekali mungkin ini bisa mengartikan bahwa kalian untuk materi UTS sudah cukup memahaminya mudah-mudahan seperti itu dan untuk nilai tertinggi didapatkan oleh paralel 1 di H141 dengan rata-rata sebesar 82,33 diikuti oleh paralel 8 G941 dengan nilai 81,6 dan selanjutnya G141 H241 H341 H441 H341 dan H441 atau kelas gabungan di paralel 4 dan yang terakhir adalah H541 meskipun H541 adalah yang terendah namun jika dilihat rata-ratanya tetap di atas 75 jadi ini memberikan berita atau kabar yang baik bagi kalian dan saya sekali lagi atas nama tim pengajar mikroekonomi kami ucapkan selamat dan insya Allah setelah ini akan bisa kalian akses nilai dari masing-masing secara individual melalui asisten dosennya masing-masing pada hari ini ada beberapa aspek yang akan kita bahas terkait dengan maksimisasi keuntungan kita awali dengan konsep dasarnya lalu kita lanjutkan dengan marginal revenue lalu kita lanjutkan dengan kurva penawaran jangka pendek karakter dari fungsi profit lalu kita lanjutkan lagi dengan surplus produsen pada jangka pendek dan terakhir kita coba kaitkan antara maksimisasi keuntungan atau profit dengan permintaan input sekarang kita awali yang pertama adalah dari konsep dasar maksimisasi keuntungan pada pada pembahasan ini kita mengasumsikan bahwa perusahaan itu adalah single decision making unit artinya dia seakan-akan memiliki otoritas satu-satunya si direksinya ataupun direkturnya untuk menentukan tentang berapa banyak input yang dia gunakan dan berapa level output yang mereka harus produksi namun demikian yang kita perlu pahami bersama bahwa tujuannya adalah satu yaitu mencapai keuntungan yang maksimal maksimal selanjutnya yang perlu kita pahami juga bahwa setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan itu pada sejalan dengan konsep marginal jadi mereka akan fokus kepada berapa tambahan profit yang didapat ketika mereka menambah produksi sebanyak satu unit dengan cara menambah satu unit input salah satunya disini adalah tenaga kerja nah misalkan sebuah perusahaan itu memiliki total penerimaan dimana dinotasikan dengan R key itu sama dengan P key itu menunjukkan apa namanya harga yang ditentukan oleh output dikalikan dengan outputnya biaya yang dikeluarkan sebesar C key maka otomatis economic profitnya adalah R key dikurangi dengan C key nah dari sini mereka akan memilih output yang dapat memaksimalkan profit dengan cara secara matematika kita cari turunan P terhadap keynya dimana kita dapat ada D P per D key sama dengan P aksen key DR per D key dikurangi DC per D key atau kalau saya atur ulang disini kalian akan punya DR per D key sama dengan DC per D key ya mungkin kalau kalian coba ulang lagi pertemuan sebelumnya kalian akan dapatkan bahwa ini akan selaras dengan MR sama dengan MC nah jika kita merujuk kepada hasil sebelumnya dimana kita dapat itu adalah MR sama dengan MC ya maka disini perlu dilihat ya bahwa ada dua kemungkinan ya ketika MR sama dengan MC bisa berada pada key 0 dan bisa berada pada key start ya nah untuk memastikan bahwa output yang kita pilih itu adalah yang benar-benar memaksimumkan keuntungan maka disini kita harus gunakan second order condition atau sufficient conditionnya ya dimana disini turunan keduanya itu harus negatif ya sehingga akan terpilih lah posisi di key start bukan di key 0 nah dari sini dapat kita artikan bahwa maksimisasi profit bisa dicapai ya pada saat marginal profitnya itu harus berada posisi yang menurun ya dan ini yang perlu kalian pahami pada saat mikro ekonomi 1 dimana tidak cukup hanya FOC tetapi juga harus SOC nya nah selanjutnya kita akan bahas mengenai marginal revenue secara lebih detail ya ketika perusahaan bisa menjual output dengan jumlah berapapun dan itu tidak mempengaruhi harganya jadi sekali lagi setiap dia tambahkan ya outputnya dia jual lebih banyak ya maka dia akan dapatkan ya sebesar harganya maka disini kita punya MR sama dengan P ya atau ini akan kita hasilkan ketika asumsi pasarnya adalah pasar persaingan sempurna nah jika perusahaan ya menghadapi ternyata bukan seperti yang kita bahas di PPS ya dimana MR sama dengan P dia menghadapi kurva demand yang berslop negatif ya seperti yang kita pahami selama ini maka setiap kali kita bicara mengenai output tambahan ya maka output tambahan ini hanya bisa dijual kalau seandainya perusahaan menurunkan harga dan apa implikasinya bisa kita lihat disini bahwa MR adalah sekali lagi turunan revenue terhadap key-nya ya dan kalau kita turunkan secara total kalian bisa lihat disini bahwa ini adalah apa namanya P key dan key ada dua maka U aksen V plus U V aksen ya bisa kita putar-putar maka kita dapatkan hasilnya adalah marginal revenue sama dengan P ditambah key dikali D key DP per D key nah dari sini apa yang bisa kita simpulkan bahwa ternyata MR itu merupakan fungsi daripada P atau dia dipengaruhi oleh P ketika harga mengalami penurunan ketika perusahaan menambah output ya disini bisa dicerminkan oleh DP per D key ya maka yang kita dapatkan adalah bahwa MR-nya akan lebih kecil dibandingkan daripada P nah selanjutnya ya kalau kita coba pertimbangkan elastisitas karena ingat tadi kita bahas ada perusahaan menghadapi kurva diman yang berslok negatif ya jadi disini tentu saja elastisitas dari diman juga akan mempengaruhi nah sekarang kita balik lagi ke elastis diman di elastis diman itu kita dapat bahwa rumusnya adalah persen perubahan key terhadap persen perubahan P ya atau bisa juga kita tulis D key per DP sama dengan dikali dengan P per key oke sebelumnya kita sudah belajar bagaimana itu rumus MR dan juga bagaimana rumus daripada elastisitas ya nah ketika kita coba kaitkan antara MR dengan elastisitas ya pada dasarnya kita disini memiliki persamaan MR terlebih dahulu lalu kita coba atur ulang sehingga nanti bisa kita dapatkan hasilnya di dalamnya mengandung elastisitas ya disini sekali lagi coba dilihat kita punya kalau kita atur ulang dimana P nya kita keluarkan maka otomatis disini kita akan dapatkan P kali 1 ditambah key per P dikali DP per D key nah disini sekali lagi caranya sangat sederhana sekali kita hanya atur ulang persamaannya dan agar sekali lagi kalau P saya keluarkan kan disini berarti tidak mengandung P agar nilainya sama dengan ini harus kita kalikan dengan 1 per P nah dari sinilah kita dapatkan ini sebenarnya mirip dengan elastisitas tapi terbalik jadi disini karena dia terbalik kita tuliskan 1 per elastisitas nah dari sini dapat kita simpulkan hubungan antara elastisitas dengan MR nya ketika elastisitasnya itu elastis atau dengan katanya ketika dimannya itu elastis dimana nilainya kurang daripada minus 1 maka disini kita akan punya sekali lagi coba dilihat kalau dia kurang daripada minus 1 maka otomatis kita akan dapatkan disini bahwa MR nya akan positif dan pada kasus demikian kalau seandainya kita punya elastisitasnya itu minus tahiga atau dia berupa garis horizontal saja seperti yang kita bahas pada sebelumnya maka disini kita akan dapatkan MR nya sama dengan P namun demikian ketika dimannya itu inelastis atau nilainya lebih besar sama dengan minus 1 bisa minus 0,8 minus 0,2 minus 0,3 dan lain sebagainya maka nanti kita akan dapatkan MR nya adalah negatif dan terakhir ketika dimannya itu unitary elastis maka disini kita akan dapatkan MR nya sama dengan 0 selanjutnya masih terkait dengan marginal revenue ketika misalkan maksimisasi profit itu dicapai ketika MR sama dengan MC maka dari rumus yang tadi bahwa kita tahu MR sama dengan P dikali 1 plus 1 per elastisitasnya maka dengan demikian nanti MC nya juga akan sama karena MC sama dengan MR dan dengan demikian kalau seandainya saya atur ulang lagi persamaannya maka saya dapat kurang lebih seperti ini dan disini kalian bisa lihat bahwa selisih antara harga dengan marginal cost yang kalian bisa lihat di atas ini itu akan cenderung turun seiring dengan kurva demand yang dihadapi perusahaan yang semakin elastis dimana kalian bisa lihat disini nilainya dari elastisitasnya kalau seandainya dia semakin elastis maka kita tahu bahwa nilainya kurang dari minus 1 seperti itu dan kalau seandainya dia kurang pada minus 1 bisa jadi minus 2 minus 3 dan lain sebagainya kan pembagi besar maka otomatis P min MC juga pasti akan semakin kecil dan terakhir jika elastisitasnya itu lebih besar pada minus 1 maka MC akan negatif atau perusahaan akan beroperasi pada titik di kurva permintaan dimana permintaannya elastis oke sekarang mari kita lanjutkan dengan membahas tentang average revenue dan selanjutnya kita coba kaitkan juga dengan kurvanya seperti bahasanya average revenue itu adalah penerimaan rata-rata atau dengan kata lain itu adalah penerimaan per unit yang akan dihasilkan dari setiap opsi output yang kita pilih sementara itu marginal revenue marginal itu adalah tambahan revenue penerimaan jadi ini adalah tambahan penerimaan yang kalian akan dapatkan dari setiap unit terakhir yang terjual dan pada kurva permintaan yang bersub negatif disini perlu kalian pahami bersama bahwa nilai marginal revenue itu pasti lebih rendah daripada nilai average revenue dan ketika misalkan kita pastikan atau kita lihat disini outputnya kita tingkatkan dari 0 disini kita bisa lihat ini adalah 0 sampai dengan key 1 maka disini kita dapatkan nilai daripada MR itu adalah positif dan kalau dia positif artinya tambahan penerimanya positif dan dengan demikian total revenue akan meningkat namun ketika kita sampai titik key 1 dan selanjutnya MR itu bernilai negatif maka dengan demikian kalau kalian tambahkan outputnya justru ini akan mengibatkan penerimaan totalnya itu mengalami penurunan nah dari konsep marginal cost dan juga average cost kita akan coba turunkan kurva penawaran jangka pendeknya nah disini kita lengkapi kurvanya dengan namanya di depannya S atau menunjukkan short run marginal cost short run average cost dan short run average variable cost nah tadi kita sudah sama-sama tahu bahwa maksimisasi profit itu terjadi pada saat P sama dengan SMC dan ketika kita punya P atau harga yang berlaku disini itu lebih besar daripada short average cost jadi short run average cost nya ada disini harganya ada di atas maka kita akan punya profit yang positif dan satu hal lain yang kita harus perhatikan juga disini bahwa kurva SMC itu pada awalnya akan berslope negatif lalu dia akan berlanjut memiliki slope yang positif dan posisi maksimisasi profit disini perlu perhatikan itu harus berada pada kondisi dimana SMC nya itu slope nya adalah positif selanjutnya perusahaan itu akan beroperasi pada jangka pendek selama penerimaannya itu bisa menutup variable cost nya disini kita sudah selalu bahas pada PPKU atau pada mata kuliah ekonomi umum dimana kalian bisa mengulang kembali ada yang namanya shutdown point atau posisi dimana perusahaan tidak akan berproduksi yaitu pada saat dimana apa yang mereka terima itu tidak lagi menutup daripada variable cost nya dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa ketika kita kaitkan antara kemauan perusahaan beroperasi dengan average variable cost nya maka perusahaan pasti akan mau beroperasi atau berproduksi selama penerimaan ini masih lebih atau masih dapat menutup variable cost nya atau pada saat price nya lebih besar sama dengan sotran average variable cost nya nah selanjutnya disini kalau seandainya kita coba summary kan apa yang kita sudah bahas sebelumnya bahwa kurva penawaran jangka pendek ataupun titik keseimbangan perusahaan tadi atau maksimal profit terjadi pada saat SMC nya positif maka kita punya dari titik bawah sini sebenarnya kita sampai ke atas namun selanjutnya ada requirement atau persyaratan tambahan bahwa harga yang berlaku itu harus bisa menutupi average variable cost nya atau dengan demikian bisa kita katakan si perusahaan hanya mau beroperasi selama dia memiliki harta menghadapi harga yang mana itu sama dengan titik minimum daripada SAVC nya dengan kata lain kalau saya samberikan semuanya maka kurva penawaran jangka pendek kita itu akan terbentuk oleh kurva SMC dan itu dimulai dari titik terendah SAVC nya kalau seandainya harga yang berlaku di pasar berada di bawah SAVC nya maka di sini perusahaan tidak akan mau beroperasi atau dengan kata lain tidak ada supply yang terbentuk selanjutnya kita akan bahas mengenai karakter daripada fungsi profit yang pertama adalah fungsi profit itu menuhi kaedah homogenity itu homogen derajat 1 untuk semua level harga dengan demikian kalau seandainya terjadi peningkatan harga atau misalkan terjadi inflasi yang biasa kita katakan sebagai pure inflation jadi bisa dikatakan secara rata-rata semua mengalami peningkatan maka dengan demikian karena di homogen derajat 1 tentu saja kesimpulannya perusahaan itu tidak akan merubah rencana produksinya karena sesungguh itu tidak akan mempengaruhi daripada produksinya lalu yang selanjutnya karakternya adalah non-greasing in output price apa maknanya maknanya bahwa perusahaan nanti akan merespon setiap kali ada kenaikan harga dari output maka dia responnya itu tidak akan merubah penggunaan inputnya dan juga pilihan level outputnya itu juga tetap atau tidak berubah dan dengan demikian karena input yang digunakan tetap dan juga output yang dipilih juga tetap karena disini harga diasumsikan meningkat harga outputnya maka tentu saja profitnya akan mengalami peningkatan karakter yang selanjutnya dari fungsi profit adalah non-increasing input price jadi makna daripada kondisi demikian adalah bahwa kalau seandainya perusahaan merespon kenaikan harga input dengan cara tidak merubah penggunaan input tersebut maka otomatis biayanya akan naik dengan demikian kalau seandainya biayanya naik dan yang lainnya diasumsikan set dari 4 ribus maka tentu saja profit akan menurun lalu yang terakhir mengenai karakter refungsi profit adalah convex in output price nah disini maknanya adalah bahwa kalau seandainya kita pertimbangkan ada dua harga output disini P1 dan P2 lalu kalian hitung keuntungannya dapatkan ketika harga yang berlaku adalah P1 dan keuntungannya dapatkan ketika harga yang berlaku adalah P2 lalu kalian rata-ratakan itu hasilnya akan sama ketika kalian menghitung profitabilitas namun pada saat itu harga yang digunakan oleh kalian adalah harga rata-rata dari kedua output tersebut lalu selanjutnya kita akan membahas juga mengenai surplus produsen pada jangka pendek disini kalian mungkin masih mengingat bahwa pada PPKU kita sudah belajar surplus produsen itu selalu adalah wilayah di atas harga keseimbangan maaf itu ada wilayah di atas kurva supply dan di bawah harga keseimbangan pada mikros ekonomi 1 ini konsepnya sama namun demikian disini diberikan latar belakang kenapa kok itu yang dipilih jadi asumsi awalnya atau cerita awalnya adalah kalau seandainya kita memiliki perubahan harga atau harga itu meningkat dari P1 ke P2 maka kira-kira berapa sih welfare gain ataupun tambahan kesejahteraan yang akan didapatkan dengan kondisi tersebut maka tentu saja welfare gain yang akan didapatkan adalah keuntungan ketika harganya P2 dan keuntungan kita harganya P1 nah dengan demikian kalau perusahaan misalkan diasumsikan meningkatkan harga dari P1 ke P2 maka keuntungan perusahaan itu akan naik sebesar wilayah yang diaksir seperti pada slide nah kalau ide tersebut kita gunakan tapi dengan posisi yang berbeda yaitu kita membandingkan antara posisi ketika harganya sama dengan harga keseimbangan dengan harga ketika kita berada pada shutdown point atau ketika produksinya 0 maka itu menunjukkan berapa welfare ataupun surplus produsen yang didapatkan nah surplus produsen dengan demikian itu adalah wilayah di area atau area di atas kurva dan dia di bawah harga pasar dan di sini perlu kalian pahami bahwa secara interpretasinya surplus produsen itu dimaknai adalah tambahan imbal hasil yang didapat dengan melakukan transaksi pada harga pasar makanya kita punya adalah di bawah harga pasar pada tingkat di atas apa yang mereka hasilkan ketika tidak memproduksi nah itu adalah wilayah shutdown point yang tadi sudah kita bahas nah selanjutnya kita juga perlu mengulas sekali lagi kalau seandainya perusahaan itu memiliki atau berhadapan pada harga di bawah shutdown position maka dengan demikian perusahaan itu tidak akan memproduksi dan kalau seandainya kita berada pada titik shutdown position tadi maka otomatis sebenarnya profit yang dihadapi oleh perusahaan itu akan sama dengan minus fixed cost perusahaan kenapa? karena pada shutdown position si perusahaan itu hanya bisa menutupi variable costnya saja nah kalau seandainya definisi ini selanjutnya kita ambil dan kita gunakan dalam formula surplus produsen maka dengan demikian yang namanya surplus produsen adalah keuntungan ketika dia berada pada harga keseimbangan pasar diasumsikan di sini P1 dikurangi ketika dia berada pada kondisi shutdown position atau dia akan sama dengan di sini adalah fixed costnya nah apa maknanya dengan demikian kita dapat memaknai bahwa surplus produsen pada dasarnya itu nilainya akan sama dengan tingkat keuntungan yaitu P1 ditambah dengan fixed costnya nah ini makna lain yang sebelumnya tidak pernah kita ulas pada materi ekonomi di PPK lalu selanjutnya di sini kita akan coba bahas terkait dengan bagaimana kaitan antara maksimisasi profit dengan permintaan inputnya di sini diasumsikan bahwa fungsi keuntungan perusahaan itu adalah total revenue dikurangi total cost namun perlu diperhatikan total cost di sini ini kita pecah fungsinya menjadi VK ditambah WL coba lihat kembali materi kita pada minggu sebelumnya dan kalau ini yang kita gunakan karena sebelumnya kita hanya menggunakan cekis aja ya di slide sebelumnya maka otomatis kita akan punya FOC nya kurang lebih seperti ini dengan kata lain apa dengan kata lain bahwa sebuah perusahaan itu harus menggunakan input ya sampai pada titik di mana tambahan penerimaannya yang nanti dihasilkan itu akan sama dengan tambahan biaya yang timbul akibat penggunaan input tersebut nah dengan demikian FOC ini sebenarnya mirip ya dengan apa yang kita sudah ulas pada minggu lalu di mana akan sejalan dengan solusi kalau seandainya yang kita gunakan adalah konsep minimisasi biaya dan pada konsep minimisasi biaya kita sudah buktikan bahwa akan tercapai kondisi di mana RTS nya itu akan sama dengan W per V ingat disini kurva ISOC1 dan kurva ISOCOS nah sekarang kita hanya berfokus pada FOC namun pada mikro 1 kita perlu juga mengembangkan SOC nya untuk memastikan bahwa dia benar-benar titik maksimum dan pada kasus demikian maka SOC nya akan terpenuhi ketika kita memenuhi kaedah seperti yang saya tunjukkan di slide di mana turunan keduanya adalah negatif atau dengan kata lain bahwa yang kita pilih adalah titik di mana modal dan tenaga kerjanya itu menghadapi kondisi diminishing marginal productivity dan ini sebenarnya sudah kita ulas pada pertemuan yang ke 8 di mana kita membahas mengenai fungsi produksi dan secara konsep kalau seandainya dari FOC sebelumnya kita coba lanjutkan dan cari solusinya dan nanti kita akan dapatkan fungsi permintaan input nya di mana permintaan kapital akan sama dengan fungsi daripada harga output lalu harga input V dan harga input W nya harga input kapital dan harga input labor nya begitu juga dengan fungsi labor yang merupakan fungsi dari price output lalu harga-harga input nya nah terakhir disini kita akan coba analisis bagaimana kalau seandainya kita berhadapan pada input nya cuma 1 dan kalau seandainya input nya itu ada 2 ketika input nya sama dengan 1 misalkan ini hanya labor maka FOC yang kita dapatkan akan seperti ini ini hanya FOC nya dan kalau seandainya kita sudah punya FOC seperti ini dan selanjutnya kita atur ulang sehingga kita punya fungsi W atau fungsi apa namanya upah seperti yang ada di slide maka kalau saya cari turunan totalnya saya akan dapatkan hasil kurang lebih seperti ini dan perlu kalian lihat bahwa DFL per DLL ini adalah FLL sama dengan yang ini lalu selanjutnya DW dengan DW saya bisa atur ulang maka saya bisa pindahkan kita punya ini sama dengan 1 lalu selanjutnya kita akan dapatkan 1 sama dengan P dikali FLL dikali DLL per DLL atau bisa juga saya tuliskan DLL per DLL sama dengan 1 dibagi P dikali FLL nah karena kita tahu bahwa SOC itu terpenuhi kalau FFL itu kurang sama dengan 0 maka disini kita bisa pastikan karena price tidak mungkin negatif DLL per DLL itu pasti akan kurang sama dengan 0 atau demikian pada posisi diminishing marginal productivity of labor lalu bagaimana kalau seandainya saya punya 2 input kalau seandainya kita punya 2 input maka disini kita akan sedikit lebih kompleks pertama kalau seandainya misalkan ada penurunan pada upah maka otomatis penurunan upah yang merupakan cost daripada labor itu tidak akan hanya mempengaruhi penggunaan labornya saja tetapi juga mempengaruhi penggunaan kapital kenapa? karena kita tahu perusahaan itu akan menyesuaikan dan mencari titik kombinasi L dan K yang tentu saja akan menghasilkan biaya yang paling minimum jadi dengan demikian nanti L dan K pun akan berubah kalau kita lihat secara lebih detail maka sesungguhnya di dalamnya itu akan ada 2 efek yang terjadi yang pertama adalah efek substitusi dimana pada kondisi ini kita asumsikan outputnya itu adalah konstan dan karena ada institusi maka ada kecenderungan perusahaan akan menukar L dengan K dan yang kedua adalah efek output dimana disini perubahan daripada W nya yang menurun itu akan menggeser expansion path dari perusahaan dan pada saat itu kurva B juga bergeser dan tingkat output yang dipilih pun juga akan berubah dimana dia akan memilih output yang lebih tinggi selanjutnya yang terakhir disini kita bisa lihat representasi grafis dari yang kita bahas sebelumnya pada posisi disini kalian bisa lihat ini adalah efek substitusi karena kita akan menukarkan capital dengan labor lalu di sisi kanan ini adalah efek output dimana disini kalian bisa lihat akibat W nya yang menurun maka marginal cost nya itu akan bergeser ke bawah pada saat demikian sesungguhnya isok 1 yang kita pilih nanti juga akan bergeser itu pindah ke key 1 atau dia akan berproduksi pada key yang lebih tinggi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk lebih jelasnya kalau ada pertanyaan silakan dilakukan atau ditanyakan pada sesi diskusi lebih kurangnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati